Manchester United berhasil menang atas Aston Villa di lanjutan pekan ke-34 Liga Inggris. Gol semata wayang Bruno Fernandes membuat Setan Merah mengakhiri pertandingan dengan 3 poin. 3 poin ini semakin memantapkan langkah Setan Merah untuk lolos ke kompetisi Primer Eropa musim depan. Manchester City akhirnya menggeser Arsenal di puncak kelas men, kepastian itu setelah Manchester City berhasil meraih kemenangan atas Fulham, meski tampil di kandang lawan, Man City tetap tampil agresif dan mendominasi permainan. Hasilnya, City berhasil memimpin laga saat laga baru berusia 3 menit lewat eksekusi penalti, wasit menunjuk titik putih lantaran Julian Alvarez di langgar tim Real. Erling Haalan yang jadi eksekutor sukses menjebol gawang Fulham setelah sepakannya meluncur ke pojok kanan bawah gawang. Ini merupakan gol ke-50. Haalan musim ini, selain itu ia juga melewati rekor Alan Sihar dengan 34 gol. Fulham membalas di menit 15, kalau Vinicius berhasil menyamakan kedudukan, Jualin Alvarez memastikan kemenangan lewat gol jarak jauhnya, kemenangan ini cukup bagi Man City untuk mengambil alih klasmen Liga Inggris yang sudah cukup lama dikuasai Arsenal. T-Citizens kini mengemas 76 poin atau unggul 1 poin dari Arsenal. Sementara itu Arsenal baru akan berhadapan dengan Chelsea Rabu Malam. Di laga Liverpool versus Tottenham Hotspur, terjadi banjir gol. Tuan rumah sudah memimpin 3-0 dalam 15 menit. Curtis Jones, Louis Dias, dan Mohamed salah membawa Liverpool unggul 3-0 di awal. Harry Kane menipiskannya jadi 1-3 untuk Spurs pada menit ke-39. Spurs memulai babak kedua dengan lebih baik. San Hung Min menipiskan selisih lagi pada menit ke-77, lalu Richarlison menyamakan skor pada menit ke-93. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Liverpool mencetak gol. Diogo Jota memenangkan Liverpool semenit setelah gol Spurs. Hasil ini mengangkat Liverpool ke posisi 5 dengan 56 poin. 2 poin di depan Tottenham Hotspur di urutan 6. Newcastle United berhasil mendapatkan poin penuh. Dan menjaga kedudukan mereka tetap hangat pada posisi ketiga kelasemen sementara musim ini. Pertandingan tersebut mereka menangkan atas tim juru kunci, Southampton. Newcastle United sempat mengalami ketertinggalan atas Southampton dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal tercipta pada menit ke-41 oleh Stuart Armstrong. Brace Callum Wilson dan satu gol bunuh diri Theo Walcott memastikan kemenangan menjadi 3-1. Dari Liga Spanyol, Real Madrid terus mendekati Barcelona dengan menang atas Almeria. Hat-trick Benzema dan satu gol Rodrigo berhasil membawa 3 poin untuk Real Madrid. Sementara itu Almeria hanya membalas lewat gol Lucas Robertoni dan Lazaro. Real Madrid kini berada di posisi kedua kelasemen La Liga dengan 68 poin. Sementara itu, Almeria berada di posisi ke-15 kelasemen dengan 33 poin. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe untuk mendapatkan update dari siaran bola. Terima kasih sudah menonton, dari siaran bola. Terima kasih.